Ini si cantik Fariza Putri Salsabila, pembawa baki bendera pusaka. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 dilaksanakan di halaman depan istana. Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 17 Agustus 2017. Upacara tahun ini berlangsung meriah. Para tamu undangan, menteri dan pejabat negara serta tamu undangan memeriahkan upacara dengan mengenakan pakaian adat. Nusantara, sebanyak 68 paski braka dari seluruh pelosok negeri yang sudah terjaring seleksi ketat bertugas. Untuk menghibarkan merah putih, tim paski braka yang bertugas pagi ini adalah tim putih. Fariza Putri Salsabila terpilih menjadi pembawa baki bendera pusaka pada upacara bendera hari. Kemerdekaan Indonesia ke-72 ini. Pembawa baki bendera pusaka ini ditentukan pada hari H. Yakni beberapa saat menjelang pelaksanaan upacara. Instruktur dan pelatih paski braka DKI Jakarta Gilang Ramadiansyah atau Akrabisapagira. Menuturkan ada beberapa kriteria untuk seorang pembawa baki. Yaitu anggung, tenang, tidak panik, peraturan baris berbaris, PBB, harus aman, dan tidak ada kesalahan selama latihan. Diketahui, Fariza Putri Salsabila mewakili Provinsi Jawa Timur. Fariza ini berasal dari SMAN satu kota Blitar. Ia dipilih dari semua pasukan pengibar bendera pusaka Putri. Uniknya, saat latihan ia menjadi yang terakhir dicoba jadi pembawa baki saat gladi bersih. Ini mengingatkan saya dahulu juga menjadi pengibar sang merah putih di tingkat Kabupaten Semarang. Tangan tempas kibrakan 2009 Kabupaten Semarang nih. Terima kasih dan mohon klik subscribe channel ini untuk kemajuan Indonesia.